Halo teman-teman, selamat datang di channel tentang kopi Oke, sebelumnya gue mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah subscribe ke channel itu tentang kopi Terus yang udah like, yang udah share, dan komen gitu ya, nanya-nanya mengenai alat-alat kopi yang udah gue review Thank you banget Kali ini, hari ini nih, gue mau... Gue dipinjemin nih, gue dipinjemin alat sama Oton Coffee Thank you, sudah memercayakan channel tentang kopi Untuk mereview alat seduh ini, alat seduhnya apa, teman-teman bisa lihat Ini ya, alat espresso gini, portable, wakako Nah, tapi ini yang jenisnya yang nanopreso ya, bukan yang minipreso Nah, jadi gue jelasin dulu sedikit Perbedaannya nanopreso sama minipreso ya, ini yang gue tau, yang gue udah baca-baca Jadi kalau nanopreso ini, teman-teman, mompanya itu, mompanya gak perlu terlalu banyak tenaga Karena dia, kalau di pikiran gue sih gini, karena dia bentuknya lebih kecil, otomatis mekanisme di dalamnya untuk mompanya itu pasti akan semakin pendek dong Nah, jadi dia pada saat kita pencet, pressure-nya langsung masuk Nah, itu airnya langsung ngedorong ke bubuk kopinya Intinya sih seperti itu Nah, langsung aja gue buka dapetnya apa aja kalau teman-teman beli nanopreso ini Oke, di luarnya ini ada keterangan-keterangannya ya, kalau teman-teman bisa lihat Kalian bisa lihat nih Ini terus, ya, seperti ini ya teman-teman ya, nanopreso Nah, di belakangnya juga ada keterangan-keterangannya Itu, teman-teman bisa lihat Oke, terus ini, ya, seperti inilah ya Nah, langsung kita buka Oke, jadi pertama kali Nah, ini teman-teman Keren kan dapet kayak semacam hard case gini Untuk tempat penyimpanannya Terus bisa digantung juga, tuh ada gantungannya gini Ini yang pertama Terus yang berikutnya Oke, teman-teman dapet Dua stiker wakako gini, ya Pakako espresso Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Pakako espresso on the go Oke, dapet dua piece Terus dapet warranty card Yang berikutnya, ya, ini Manual book atau instruction book Nah, ini teman-teman harus baca sebelum pake Supaya meminimalisir kesalahan Karena pemakaian, gitu Oke, dapetnya ini ya Ini gue geser dulu ke samping Nah, kita buka Ini serotan gitu, ini dari hard case Ya Nah, ini dia Nano presonya sendiri Oke, itu Nah, jadi nano preso ini Terdiri dari beberapa bagian, ya Nah, terus di dalam sini juga dapet Brush Sikat Sama dapet Ini, liatkan kan nih Sama dapet scoopnya 5 sendok Nah, jadi scoop ini Eh, muat sampai 8 gram Oke Dan, ya Dan nano preso ini memang Cuma maksimalnya 8 gram Dan memang direkomendasikannya segitu Nah, saya buka lagi Ini, teman-teman Ini basketnya Jadi nanti kopinya teman-teman taruh di sini Ya kan, di basket Oke Singkirkan dulu Nah, terus ini juga teman-teman ada Nah, ada gelasnya nih Jadi teman-teman misalkan udah pasang gini Ya kan, pasang tinggal pencet Gelasnya pun udah dikasih Jadi gak usah repot-repot Jadi bener-bener espresso on the go banget Gitu Nah, nanti setelah gue Kasih lihat teman-teman cara bikinnya gimana Gue akan kasih tau juga Tips and tricknya apa Supaya Bagian dalam sini gak cepat kotor Gitu Jadi kan, ini kan Tertutup nih Kelihatannya Kelihatannya gak bisa dibuka kan Nah, jadi nanti Gue kasih tau gimana tricknya Supaya teman-teman Dalam ini tetap bersih Gitu Oke, langsung gue siapin Untuk buat espressonya Oke teman-teman Sekarang udah siap semua Barang-barangnya Alat-alatnya Nah, ini kopinya Aduh, gue masukin ke dalam sendok scoopnya ini Ini 8 gram Jadi pertama kali adalah Ini kan Yang tempat basketnya ini Ini Teman-teman balik begini Oke Terus ini dibalik Ketok-ketok Gini kan, udah Udah masuk Nah, jadi sendoknya ini juga Bisa sebagai tamping Teman-teman Sebagai tempernya Gitu Tok-tok dulu Nah, tapi Dipadatkannya Gak usah terlalu padat Gitu ya Karena ini dia Porta filternya Memang udah yang pressurize Gitu Jadi bukan yang Unpressurize ya Nah, jadi ini Sampai begini Oke Udah padat semua Gak usah terlalu lonceng Yang penting sampai rata Ya, seperti ini Rata tuh Kelihatan kan Terus Ini Ya kan teman-teman Taruh di atasnya dulu Taruh di atasnya Yang bagian ini Ini Yang ada warna orange Ini teman-teman kunci Oke Udah di kunci Sampai rapat banget Nah Ini Teman-teman Untuk Tempat airnya ini Minimal 50 50 mili Sampai maksimalnya 80 mili Tapi gue sekarang Mau bikinnya 70 mili aja Oke 70 mili kita tuang Sudah 70 Oke Nah Ini teman-teman Tutup gini Sampai bener-bener Kenceng ya Karena dia Tekanannya Besar juga nih Oke gini Nah terus Ini Teman-teman Lihat ya Di balik Tekan Nih ya Kalau gue sih Prefer tekannya gini Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi Nanti teman-teman Nah Ada Ada suara tuh Nah Tekannya pelan-pelan aja Tuh Sampai bener-bener Airnya habis semua Nanti gue Gue kasih lihat Kita teman-teman Keremanya bagus Apa enggak Tuh Tekan Pertekanan itu Direkomendasikan Memang Satu detik Pertekanan Gitu Oke Keremanya sih bagus loh ini Kelihatan enggak Enggak tebel kan Terus Nah Kalau bener-bener jadi pure espresso sih Agak-agak sulit ya Apalagi teman-teman mau campur sama untuk Susu atau apa gitu ya Nah Nih ya Teman-teman Kalau sesudah ini Sesudah dia Habis Tekan Langsung kunci Gitu Itu Mencegah Supaya Apa namanya Supaya si Air yang ada di bawah ini Enggak naik ke atas Oke Terus taruhnya juga Kalau bisa berdiri Gitu Jangan jatuh ya Jangan jatuh ya Nah Nih teman-teman Lihat Keremanya Lihatkan enggak Lihatkan enggak Keremanya lumayan tebel kan Tuh Gitu Cobain dulu dong Enak loh Kayak espresso yang bener-bener 30 mili Tapi Ditambahin Air Oke Terus Gue kasih lihat teman-teman Tips berikutnya ya Jadi gini Ini kan sudah selesai dipakai nih Kan Nah Teman-teman pertama Buka yang bawahnya dulu Pelan-pelan Nah Tapi pada saat baru selesai Jangan langsung Dibuka Karena dia Pasti masih ada Pressure-nya Kayak itu Ya Kalau teman-teman lihat Di sini Di atas sini sih Masih ada air Air kopinya tuh Yang ada ampasnya Nah Kenapa gue bilang Jangan dibalik posisinya Supaya dia enggak Masuk ke rongga Yang ada di dalam sini Teman-teman lihat ya Gue kasih lihat Ya Kalau dia airnya masuk ke sini Dia akan balik ke Tempat penampungan air Gitu Takutnya ada Bubuk kopi halus Yang Masuk ke dalam Mekanisme Tengah sini Sini Kalau udah Ini dibalik Teman-teman cek Di dalam ini Pasti masih ada Sisanya kan Nah itu masih ada Bubuk kopinya enggak Nah Ini bersih teman-teman Kalau tadi teman-teman Selesai bikin kopi Kan begini ya Pencet Langsung teman-teman balik Nah otomatis Yang tadi gue Bilang Bubuk kopi Masuk ke dalam Mekanisme Pompa ini Nah itu menyebabkan Teman-teman Susah banget Ngebersihinnya Gitu Ya kan Nah setelah itu Teman-teman Ada bagian lain Yang teman-teman Harus bersihkan Minimal di Bilas sama air Ini Yang bagian sini Yang bagian bawah ini Tempat dia keluar Kopinya Teman-teman bisa dorong Dari yang pantatnya ini Dorong Ya Dorong seperti ini Nanti dia keluar Ini gue bersihin dulu Nah ini teman-teman Lihat Disini ada Tiga buah baut Ya Kelihatan gak Kalau dirasa Teman-teman Udah lama banget Udah sekitar Kalau di buku itu Ada Tulisannya Kalau gue sih Lebih prefer Lebih baik Setiap Sepuluh kali Atau Dua puluh kali Buat Teman-teman Buat Buka Tiga baut yang tadi Pake kunci L Buka Terus dibersihkan Nah terus Di bagian belakang sini Juga bisa dibuka Teman-teman Nah bagian itulah Yang Pressurized Dia Gitu Nih Tapi Di dalam spring ini Teman-teman Hati-hati banget Karena disini ada Kayak karet kecil Teman-teman Lihat Nih Karet kecil ini Ini hati-hati hilang Hati-hati hilang Ini dibersihin Dicuci Terus pasangnya Juga jangan Terbalik Yang karet kecil tadi Itu masuknya Ke dalam Yang Ke dalam Yang sini Jadi masuknya Gini teman-teman Nah Itu Terus tutup lagi Tutupnya juga Hati-hati Karena ini juga Dia dratnya Dari plastik Kalau Salah masuk Takutnya selek Gitu Nah Selanjutnya Kalau teman-teman Mau dalam ininya Bener-bener bersih Banget Teman-teman bisa Seperti yang tadi Tuh Ini masih ada Airnya Tapi airnya bersih Nah Teman-teman Isi air Di dalam Yang tempat penampungan Airnya ini Isi Terus tutup Nah terus Teman-teman Kompak Jadi dalamnya itu Bener-bener Bersih Dari Kotoran-kotoran Sisa kopi Gitu Nah Selain itu Habis dibersihin Jangan langsung Disimpan Di Tempat ini Teman-teman Jangan langsung Gitu ya Jadi Didiemin dulu Di angin-anginkan dulu Dalam posisi Ininya nih Yang buat Kompaannya nih Keluar gini Gitu Supaya apa Supaya dalamnya Bener-bener Bener-bener kering Dan Sesudah dibilas itu Juga teman-teman Pencet-pencet terus Pastikan Jangan sampai Ada suara gini nih Nah Kan kedengeran kan Nah itu Berarti di dalamnya Masih ada air Gitu teman-teman Oke Menurut pendapat gue Alat ini Bener-bener Oke banget Bener-bener oke Untuk teman-teman Yang suka traveling Yang suka hiking Gitu-gitulah Atau untuk Bikin kopi di hotel Cuma butuh Grinder manual Cukup Air bisa minta di hotel Atau Kalau lagi Camping Bisa bikin Air panas Gelasnya pun Sudah dapat Ya kan Bikinnya gak repot Udah gitu Hasil expressionnya ini Tadi teman-teman Lihat Nah ini aja Masih ada sisa-sisa Kremanya kan Tuh Hasil expressionnya pun Oke sih Menurut gue Nah Selain itu Tips yang berikutnya nih Ada tiga Yang pertama Grind size Tamping Sama penekanan ini Teman-teman Penekanan pressure ini Kalau misalkan Espresonya itu Gak mau keluar Ada tiga Grind size terlalu halus Tamping terlalu keras Atau dosing Kopinya terlalu banyak Disini kopinya Maksimal 8 gram Gitu Penekanannya yang kayak tadi Santai aja Gak usah buru-buru Gitu kan Pelan-pelan Supaya ekstraksinya Bener-bener sempurna banget Gitu Terus Cuma itu aja sih Tips yang bener-bener Teman-teman harus perhatikan Supaya Alat ini awet Terus aroma dari Bikin kopi sebelumnya Itu gak kecampur Ke kopi berikutnya Gitu teman-teman Oke Gimana pengalaman teman-teman Yang udah pake alat ini Silahkan komen di bawah Kalau ada yang masih Kurang jelas Silahkan tanya Sebisa mungkin Gue akan jawab Dan kalau teman-teman Berminat sama alat sedu ini Namanya Wakako Nano Preso Teman-teman bisa langsung Cek link Di deskripsi Nanti gue akan taro Oke sekian video dari gue Jangan lupa like Share Komen Dan subscribe Thank you Bye Bye Bye